Halo, selamat datang di channel kami, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat, amin. Ringkasan alur cerita film kali ini berjudul The Spy Who Loved Me. Pemerintah Inggris, melalui M kepala MI6, memerintahkan James Bond untuk menyelidiki kapal selam nuklir Inggris yang mendadak hilang, sedangkan pemerintah Rusia, melalui General Gogol kepala KGB, memerintahkan Mayor Amasovar atau juga dikenal agen XXX untuk menyelidiki hilangnya kapal selam Rusia. Karl Stromberg, yang menjadi dalang lenyapnya kapal selam Inggris dan Rusia, merupakan seseorang yang dikenal sebagai pengusaha pelayaran kaya raya dan memiliki laboratorium penelitian kelautan. Stromberg membunuh dua ilmuannya, yang menciptakan sistem pelacakan kapal selam nuklir dan karyawannya yang membocorkan sistemnya dalam bentuk mikrofilm, lalu memerintahkan dua pengawalnya, Jaws dan Sandor, untuk membunuh semua orang yang terkait dengan mikrofilm. Stromberg mengambil kapal selam bukan untuk mendapatkan uang, tetapi untuk mengadu domba negara memicu perang dunia dan kerusakan massal, lalu menciptakan peradaban baru di bawah laut. James Bond berangkat menuju ke Cairo, mengikuti arahan Menteri Pertahanan, akan terjadi penawaran harga untuk sistem pelacak kapal selam. Saat di Mesir, Bond menuju ke apartemen Vekes, orang yang dapat mempertemukan dengan penjual sistem pelacak, tetapi bertemu dengan Sandor, pengawal Stromberg yang hendak membunuh Bond, namun dengan sigap Bond berhasil melumpuhkan Sandor. Saat hendak menemui Vekes, ternyata Vekes dibunuh oleh Jaws pengawal Stromberg, yang cukup besar dan memiliki gigi baja, mampu memutuskan rantai besi. James Bond menemui Max Kalba untuk melakukan penawaran, juga hadir ama sofa agen KGB, yang sempat terlihat menemui Vekes sebelumnya, tetapi Kalba berakhir tewas dibunuh oleh Jaws. Bond bersama Ama Sofa, mengejar Jaws dan berhasil mendapatkan mikrofilm, meski sempat terjadi pertarungan yang cukup hebat dengan Jaws. James Bond, saat hendak pertemuan di markas MI6, sempat terkejut melihat gogol kepala KGB, berada di kantor MI6 bersama Ama Sofa, yang membius dan mencuri mikrofilm dari Bond. Di markas, Bond menunjukkan kepada Ama Sofa, kecanggihan peralatan buatan Kiu, lalu M menjelaskan, bahwa kedua negara sepakat untuk bekerjasama melacak kapal selam, dan menemukan petunjuk mengenai Stromberg. James Bond bersama Ama Sofa, menyamar menjadi peneliti kelautan, dan bertemu dengan Stromberg di Atlantis markasnya, meski sempat terjadi pertarungan dengan Jaws, yang hendak membunuh Bond dan Ama Sofa dalam perjalanan kereta api. Stromberg memerintahkan Jaws dan anak buahnya, untuk membunuh Bond dan Ama Sofa yang ketahuan penyamarannya, tetapi Bond berhasil melumpuhkan mereka dengan mudah, menggunakan mobil hasil modifikasi Kiu, yang bisa menyelam ke dalam laut. James Bond bersama Ama Sofa, menyelidiki Liparus kapal tanker milik Stromberg, dengan menggunakan kapal selam Amerika, tetapi saat penyelidikan, kapal selam justru disabotase kapal Liparus. Bond berhasil melepaskan para kru kapal selam Amerika, Inggris, dan Rusia, lalu terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Stromberg, meski sempat terkendala menembus pertahanan ruang kontrol yang kokoh, dengan kecerdikan Bond, akhirnya dapat menembus dan mengambil alih ruang kontrol. Bond dibantu kapten kapal selam Amerika, berhasil membuat kapal selam Inggris dan Rusia, yang dikirim Stromberg untuk meluncurkan nuklir dengan tujuan kota Moskow dan New York, saling menembak nuklir, dengan mengubah koordinat target menjadi diarahkan ke kapal selam. James Bond bersama kru kapal selam berhasil selamat, melarikan diri dari kapal tanker Liparus yang meledak, dengan menggunakan kapal selam Amerika. Bond menuju markas Atlantis menggunakan motorbot buatan Q, untuk menyelamatkan Amasofa, setelah diberikan waktu oleh kapten kapal selam Amerika, yang diperintahkan Pentagon untuk meledakkan Atlantis. James Bond berhasil membunuh Stromberg, setelah beberapa kali mencoba membunuh Bond, dan berhadapan dengan Jaws, yang sempat dimasukkan ke dalam kolam hiu, tetapi Jaws berhasil selamat melarikan diri. James Bond menyelamatkan Amasofa dengan menggunakan pot penyelamat, meski Amasofa sempat hendak membunuh Bond, karena mengetahui Bond yang membunuh kekasihnya, saat mengejar Bond di Austria, tetapi pesona Bond yang tulus menolong Amasofa, membuatnya jatuh cinta pada James Bond. Sekian ringkasan alur cerita film kali ini, dukung channel kami ya, dengan klik subscribe, terima kasih, sampai ketemu lagi.